Menko Poluka Mahfud MD mengakui kepesertaan Gibran Raka Buming di Pilpres 2024 sah secara hukum, mengacu pada putusan Sidang Kode Etik Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Hal itu diungkapkan Mahfud MD usai putusan Sidang Kode Etik MKMK dibacakan, seperti dikutip kompas.com Prabu 8 November. Cawapres Ganjar Pranowo itu pun menganggap bahwa polemik batas usia Capres-Cawapres sudah selesai. Mahfud menyatakan keputusan MK terkait syarat minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden dalam perikaran nomor 90 terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu sudah mengikat. MKMK pun sudah menyatakan tidak bisa mengoreksi atau bahkan membatalkan putusan 90, sekalipun pelanggaran etik terjadi di sana. Hal ini mengingat MKMK adalah lembaga penegak etik dan tidak dalam kapasitas menilai keabsahan putusan MK. Mengoreksi putusan MK akan membuat MKMK memiliki superioritas legal terhadap MK. Mahfud lalu tidak mempermasalahkan lebih lanjut terkait pencalonan Gibran. Dia menyatakan perbedaan dalam demokrasi adalah hal yang wajar. Menurutnya demokrasi memang harus ada riak-riak yang kecil dan hangat, namun tidak pecah. Pak Agus saya di luar ekspektasi saya sebenarnya bahwa MKMK bisa seberani itu. Dugaan saya paling teguran keras atau skor selama 6 bulan tidak memimpin sidang. Tapi ternyata diberhentikan dan tidak boleh memimpin sidang selama pemilu. Itu kan bagus, berani. Karena kalau dipecat beneran itu bisa naik banding dia. Iya kan, diberhentikan sebagai hakim itu ada bandingnya. Tapi kalau diberhentikan dari jabatan dan dengan format pula, itu tidak bisa naik banding. Itu sudah selesai. Karena naik banding bukan hanya berisiko tidak memberi kepastian, tapi bisa saja nanti hakim bandingnya itu masuk angin. Makanya sudah bagus. Itu Jimli menurut saya, saya salut lah. Harus tidak boleh mengintervensi. Masyarakat akan mengawasi. Kan masyarakat sipil sekarang sangat kuat pengawasannya. Coba kalau enggak ada masyarakat sipil, siapa yang bisa mendorong terjadinya putusan seperti MKMK yang sekarang ini dan yang mengajukan itu semua kan masyarakat sipil. Enggak bisa menghindar, siapapun enggak bisa melindungi kan. Itu yang sering saya katakan, Fox Populi, Fox Detu, suara rakyat itu suara Tuhan itu. Kalau saya memahaminya bukan rakyat itu Tuhan, tapi Tuhan selalu memberi kemenangan kepada rakyat yang memperjuangkan kebenaran. Demokrasi tidak bisa dibendong oleh siapapun. Kalau dibendong akan mencari jalannya sendiri. Itulah kalau saya... Jadi pemiru tetap berjalan dengan pasangan yang ada ya, Prova dengan putusan MKT kemarin, Pak? Harus berjalan dengan pasangan yang ada. Kalau misalnya kemarin dari temuan dari MKMK sendiri katanya membuka ruang untuk intervensi Anwar Usman, itu kira-kira maksudnya apa Pak soal membuka intervensi? Apakah memang dari MK sendiri itu bisa ada celah untuk... Lekan sudah dibuat di pertimbangannya. Artinya bisa orang luar mempengaruhi berhubungan dengan luar dan sebagainya. Itu kan artinya membuka celah intervensi, makanya dihukum. Kan gitu kan? Itu aja jawabannya itu sudah ada semua.